kita bisa tertular melalui droplet yang lebih mengerikan, airborne. Jadi virus itu ada di dalam partikel di udara. Nah dok, lalu bagaimana kita boleh menghindari hal ini? Apalagi misalnya kita harus kerja dengan orang di dalam satu ruangan, dan mungkin ada beberapa orang di dalam ruangan. Nah dokter tadi bilang cuma 15 menit. Lalu apakah 15 menit itu kita keluar dulu, terus kemudian masuk lagi, atau mungkin detailnya seperti apa? Nah lalu kalau kita misalnya terima barang, atau mungkin ada dapat makanan, nah itu bagaimana kita boleh ada tindakan apa terhadap barang, ataupun makanan yang mungkin ya kita diberikan sama orang. Mungkin gimana tanggapan dari dokter, silahkan. Oke, jadi untuk pekerjaan memang lebih baik memang work from home. Kalau ada kesempatan untuk work from home, ambil itu. Karena risikonya akan lebih kecil. Tetapi kalau misalnya memang harus bekerja di kantor, pastikan bahwa jumlah jaraknya itu memang kan tadi ventilasi, durasi, dan jarak. Pastikan ventilasinya itu sirkulasi udaranya baik, jadi cari ruangan yang memang jendelanya bisa dibuka. Sirkulasi udaranya supaya virus-virusnya juga keluar. Kemudian kalau misalnya punya air purifier, itu juga boleh dipakai, karena dia akan menyaring partikel-partikelnya, si HEPA filternya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah, kalau durasi sih kok nggak mungkin kerja cuma 15 menit, gitu ya. Tapi ya itu mau gimana lagi, jadi memang salahnya adalah work from home, gitu ya. Nah kemudian jaraknya 2 meter, dan itu ya itu memang yang bisa dilakukan adalah membuka kaca, atau kalau misalnya dengan ruangan tertutup, ya pasang HEPA filter, seperti itu. Nah memang risiko, namanya setiap pekerjaan, ada risikonya juga, intinya maskernya jangan dilepas-lepas. Kalau misalnya mau pakai face suit, sebenarnya kalau airborne tuh nggak ada gunanya, yang tentunya adalah maskernya, gitu ya. Jangan, oh kalau ngobrol dibuka, kalau ngap, jadi sering lepas pakai masker, gitu ya. Terus kalau misalnya kita di kantor kan, misalnya siar alat tulis kantor, itu juga harus sering-sering cuci tangan, gitu. Sedia hand sanitizer, gitu sih. Terus kalau biasanya penularan tuh banyaknya, kalau kita saat makan, jam makan, karena kita beranggapan bahwa saat makan itu ya, itu adalah saat-saat yang paling berbahaya, gitu, kita untuk lepas masker, gitu sih sebenarnya. Jadi perhatikan, kalau bisa nggak lepas maskernya selama sekali, ya itu lebih baik, gitu. Ya untuk paket-paket, lebih baik memang disemprot dulu dengan desinfektan. Biarkan dulu lah sekitar setengah jam sampai satu jam, silahkan aja dibiarkan dulu, gitu ya. Nanti dilap, dikeringkan. Untuk makanan, jangan disemprot desinfektan, nanti jadi racun, gitu ya. Tapi ya dihangatkan aja di microwave, gitu ya. Atau misalnya dihangatkan di panci juga boleh, karena kan virus ini kan terbentuk dari protein. Kalau dipanasin, ya dia akan mati, gitu. Nah untuk handlingnya juga ya tetap pakai masker, langsung dibuang juga, gitu. Maksudnya si kotak makanannya, gitu ya. Dan cuci tangan sebelum menyajikan makanan, dan setelah menyajikan makanan juga kita cuci tangan, gitu. Itu sih tips intel-nya. Oke, terima kasih dok. Jadi memang kalau bisa kita work from home, mungkin itu lebih baik ya dok, ya untuk masa saat ini, ya. Kemudian kalau punya alat UV sterilizer, tapi ini juga lumayan mahal sih alatnya, gitu. Itu juga bisa si barang-barang kita dimasukkan ke kotak tersebut, ya sekitar 5 sampai 10 menit juga boleh, gitu ya. Biasanya ada timing pengaturannya sendiri, gitu. Di desinfeksi dulu.